Hah? Bisa jenderal mobil tanpa injek pedal rem? Oh jelas bisa dong, karena di Hyundai IONIQ 5 dan IONIQ 6 udah dilengkapi antar doki Regenerative Braking Hah? Apaan tuh Regenerative Braking? Regenerative Braking merupakan teknologi pengereman mobil terbaru yang ada di mobil listriknya Hyundai yang memungkinkan untuk mengambil balik daya atau energi yang kalian biasa pakai pada saat ngerem Ada energi panas, energi kulir, sehingga bisa kembali dimasukkan ke baterai dan memungkul kalian bisa jalan lebih jauh dan remnya jendel birin juga ngotong detailnya, ini adalah level-levelnya Yang pertama adalah mode Regen 0 jadi dia nggak ada Regen sama sekali nih Nah, bisa lihat ya, mobilnya ngeluncur Ini nggak digas ya? Nggak digas Dan nggak direm? Nggak direm Tetap jalan? Tetap ngacir Yang kedua adalah Regenerative Braking Level 1 Nah, di sini mulai terasa sedikit Regenerative Braking jadi kalau dilepas gas, jadi kayak ada ketahan dikit tapi sedikit Terasanya Nah, kemudian Regenerative Braking Level 2 ini lebih berasa lagi resistennya dibandingkan dengan Level 1-nya Nih, sekarang gue lepas tuh, dia berasa lahan tuh Tapi tetap glinding sih tapi lumayan lahan dibandingkan yang pertama Tapi nggak stop sampai di situ karena kita sampai ke Regenerative Braking yang paling maksimal yaitu kalau kita tekan sekali lagi di bagian sini dia akan masuk ke mode Max alias I-Pedal dan mobilnya akan melakukan Regenerative Braking sampai berhenti Sehingga di mode ini, kalian bisa one-pedal driving Misalnya lagi macet, kalian gas dikit, terus kalian lepas mobilnya akan mengeram sampai berhenti Ini bagus banget nih buat contohnya kalian lagi ngantri tol atau kalian lagi depan ada lampu merah gitu atau lagi macet karena bener-bener kalian nggak perlu menekan pedal rem sama sekali yang otomatis rekuperasi tenaganya akan maksimal dan pastinya kalian juga menghemat rem mobilnya Dan yang keren, Regenerative Braking bisa mengambil balik energi kurang lebih 60% yang biasanya hilang pada saat kalian mengerem dan menggas kembali Jadi secara overall, bisa menambah efisiensi hingga 20% ke mobil listrik kalian Jadi mobil ini, yang tadinya range-nya 519 kg kalau kalian pakenya Regen terus selama di dalam konta dan macet range-nya secara teori bisa sampai lebih dari 600 km Terima kasih